Halo Clubbers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Club Talk episode 23 Nah, saya Dewi yang akan menemani kalian di sesi Club Talk hari ini Untuk kalian yang baru bergabung, saya ucapin selamat datang Nah, dia mau menjelaskan sedikit nih tentang Club Talk untuk kalian yang baru bergabung Jadi Club Talk adalah segmen live streaming Instagram dari club.id Dimana Club menghadirkan kontributor-kontributor yang ahli di bidangnya masing-masing Dan kita bakalan sharing nih, dengerin sharing dari kakak-kakak kontributor mengenai profesi yang mereka tekuni Di akhir nanti akan ada sesi Q&A Untuk kalian yang punya pertanyaan mengenai topik yang akan kita bahas hari ini Silahkan langsung aja komen di bawah, oke? Nanti akan langsung dijawab oleh kontributornya Kemudian, untuk kalian yang udah follow Instagram Club.id Mungkin udah pada tau kalau misalnya tema kita hari ini adalah Membangun koneksi sebagai content creator bersama Kak Akbar Rais Hai Dua 23 banyak juga berarti? Gila, kerapat Gak terasa sih Kak, udah 23 episode Nah, diperkenalkan sedikit dulu nih mengenai Kak Akbar Rais Jadi Kak Akbar Rais adalah seorang content creator yang berkiprah di channel Youtube Dan merupakan seorang drifter ternama di Indonesia Oke Emang ada drifter yang gak ternama ya? Kan semuanya ada namanya Tapi Dwi tahu Kak Akbar dari dulu Oke 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 Oke, Kak Akbar memulai debut di dunia drifting profesional pada tahun 2007 Dan berhasil mendapat berbagai gelar di beberapa kejuaraan Karena memiliki pengetahuan yang luas nih mengenai mobil Jadi semester kedua bener-bener langsung banyak banget gitu Wah hectic banget Iya lumayan, sangat lumayan Terima kasih sekali Udah mau hadir di sini ya Kak Akbar Kita langsung aja bahas tentang content creator ya Sebenernya menurut Kak Akbar apa sih arti content creator ya Kak? Oke, jadi kalau misalnya content creator ya Tapi ini maksudnya dari sudut pandang saya sebagai Akbar Rais ya Oh iya jelas Jadi sebenernya content creator itu ya kita bikin sebuah konten Yang memang udah pasti banyak orang yang pengen tahu juga gitu Jadi kita bikin sebuah konten yang karena kan kalau zaman dulu kita itu diarahkan nonton untuk ke TV Di mana kalau kita nonton TV, kontennya ya kita yang kita tonton adalah yang disajikan sama TV Tapi kalau sekarang dunia digital sekarang banyak banget platform-platform yang kita bisa bikin Ya kita sukanya apa nih? Sukanya otomotif ya, majernya otomotif ya cari aja otomotif semua Dan disitu kita ngeliat apa ya konten yang belum ada di otomotif yang kira-kira bakal jadi Apa namanya orang-orang mau nonton gitu loh Ya kira-kira kita bikin gitu Itulah sebetulnya content creator adalah kita yang mau bikin konten yang kita mau tunjukin ke orang lain sih intinya kayak gitu Oke menarik banget ya Clovers Arti content creator menurut Kak Akbar Kita lanjut nih, Kak Akbar kan pilih otomotif atau drip jadi tema konten Yes Nah kalau untuk Clovers yang baru mau jadi content creator terus belum tau nih tema apa ya yang sebaiknya diangkat oleh individu gitu Oleh diri dia, itu gimana ya cara nyari temanya? Sebenernya banyak bahasi itu tinggal tergantung kita mau berpikirnya out of the box atau mengikuti orang lain aja gitu Sebenernya banyak contohnya, contoh yang paling simple adalah ini yang paling dibenci sama semua orang Ketika menjadi content creator adalah menjadi uploader Jadi uploader, maksudnya gimana itu? Ambil konten orang terus di upload lagi di channelnya dia sendiri gitu Atau itu adalah hal yang paling sebetulnya paling jelek sih Tapi itu merupakan sebuah ya dia berani untuk bikin kayak gitu Maksudnya emang itu jelek dan itu sebenernya gak bagus gitu dilarang Cuma ketika kalian udah bisa bikin kayak gitu, kenapa kalian gak bisa bikin yang lebih bagus lagi Contohnya dulu sempet heboh yang namanya reaction Reaction video itu simple banget kan Maksudnya kita gak perlu effort yang banyak banget Kita tinggal ngambil videonya kita crop terus dulu kita komentarin Cuma kan seiring berjalannya waktu hal-hal kayak gitu akan ditinggalkan kan Jadi bagaimana kita memilih ya sebenernya balik lagi Ini passion kita apa sih? Kalau misalnya passion kita misalnya anggap lah Kak gue belum tau nih passion kita apa Cobain aja semuanya Cobain aja apa yang ada di sekelilingnya Contoh misalnya yang general kalian bikin lawakan gitu ya kan bikin hobi, bikin komedi gitu Atau misalnya yang kedua bikin tutorial Banyak banget kan tutorial gitu Atau misalnya yang ketiga unboxing Mulai dari hal awal baru kalian tau kira-kira passion kalian arahnya kemana nih gitu Berarti berani untuk eksplorasi sampai menemukan passion dia di bidang apa? Bener karena gini ada dulu satu guru gue tuh bilang kayak Mendingan kita melakukan satu hal Lebih baik kita gagal karena kita punya 50% kemungkinan untuk berhasil Dan punya 50% kemungkinan untuk gagal Dibandingin kita tidak nyobain kita 100% kita akan gagal Jadi jangan pernah berhenti buat mencoba aja sih Jangan pernah berhenti dan jangan takut ya? Dan jangan takut bener Oke, dicatut ya Clubbers ya dari Kak Akbar Rais nih Terus, nah ini menarik Menurut Kak Akbar penting ga sih personal branding sebagai content creator? Personal branding itu penting banget Sangat penting Karena itu yang akan membedakan akhirnya kita sama orang lain Jadi banyak banget personal branding itu ga penting Tapi kebalikannya personal branding itu penting Kayak contohnya kalo saya bikin video Selalu kita endingnya Kata-katanya pasti tetap lebih berhenti Tidak berhenti dan adios Adios kan sebenarnya bahasa Spanyol ya Bahasa Spanyol gitu Maksudnya artinya goodbye gitu Tapi akhirnya banyak orang yang gak tau Akhirnya itu bisa dijadiin personal brandingnya kita Itu pertama tuh Itu kalo misalnya kita untuk soal omongan dan ngobrolan gitu Tapi bisa juga ada karakter yang Oke dibikin di video misalnya Di video penggunaan kata-kata Ga mau ngomongin gue, ga mau ngomongin lo Ngomongnya ngomongin aku dan kamu That's it Itu merupakan sebuah personal branding juga Itu menggambarkan Berarti secara langsung Oh ini orangnya sopan ya Gini apa segala macem Ada juga personal branding yang Ah gue maunya Gue mau taro Apapun lah Ada brandingan apa segala macem Dengan kata-katanya mungkin yang agak nyelone Itu personal branding ini juga Gitu Jadi macem-macem Dan kita ngerasa Kalo dari gue sih Pasti ngerasa pilihannya kayak gini Apapun yang kalian lakukan Itu akan menjadi personal branding kalian Dan orang yang nonton Itu berarti memang suka karena karakternya kalian Oke Sip Berarti personal branding itu adalah hal yang penting ya Hal yang penting Oke lanjut Nah Ini pertanyaan mungkin seribu umat ya Gimana caranya kakak bisa dapat banyak follower atau subscriber Aduh Oke Yang pertama mungkin karena profesi Tadi seperti kita udah singgung ke belakang Lalu dimana sekarang orang udah gak disuguhin buat nonton apa Orang udah tau passionnya apa Jadi dia mau nonton itu Jadi profesi Karena drifter ini merupakan salah satu profesi yang sangat unik Kenapa sangat unik Karena gak semua orang bisa Dan gak semua orang bisa Ya pokoknya intinya gak semua orang bisa dan cukup unik lah gitu Bisa ditonton juga Bisa dinikmati Beda sama drug race atau yang balapan rally Kita gak bisa menikmati Karena bisa ngeliatnya cuma dari video aja gitu kan Lalu kedua kita bikin konten Bikin kontennya apa Karena kalau semua otomotif pasti udah mengerti Drifting itu apa Tapi banyak banget orang yang belum tau That's why kita berkolaborasi Berkolaborasi dengan orang-orang yang di luar circle-nya otomotif Iya Jadi tujuannya kalau tadi dibilang kita Karena kita mengetahui banyak soal otomotif Disini kita mau lurusin Iya Kalau tujuannya pertama kali gue bikin youtube adalah Gue pengen mengenalkan dunia drifting Ke orang lebih banyak lagi Karena banyak orang yang tidak tau di Indonesia ini ada drifting loh Iya kan Itu yang pertama Yang kedua juga kita mau nunjukin Kalau drifting ini bisa dinikmati sama siapa aja Gak cuma memang Wah harus yang full adrenalin Harus orang yang bingung segala macem Bahkan gue udah melakukan kolaborasi dengan A to Z gitu Dari orang yang profesinya artis, penyanyi, orang biasa gitu Kita semua udah kita lakukan Jadi ya kita bisa spread the news gitu kan Dengan oh drifting ini ada yang gini-gini gitu Oke menarik banget Berbicara tentang kolaborasi nih kak Oke Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih Nah kakak kan sering banget kalau dilihat di channel youtube kakak Kolaborasi dengan siapa aja dari yang kakak sebutin tadi Sebenernya itu peran dari networking itu seberapa penting sih kak? Gimana caranya supaya bisa berkolaborasi dengan channel yang begitu luas kak? Gini yang paling penting pada saat kita bicara soal kolaborasi adalah kita harus tahu win-win solutionnya seperti apa Oke Contohnya gini Let's say kita memang ada di dunia otomotif Ya kan Kita mau berbicara dengan orang di dunia musik Misalnya Oke Kolaborasinya seperti apa Kita harus menawarkan win-win solution Karena kita bisa bilang jamannya kolaborasi It's not about money Itu sekarang ngurungannya kaya Lo interest gak Ketika gue punya sesuatu dan lo punya sesuatu Kita kolaborasi bareng nih Misalnya contohnya hal-hal yang simpel adalah Gue di dunia drifting Lo di dunia nyanyi Lo mau gak ngajarin gue nyanyi sedikit deh Ya kan Nanti di channelnya kita yang majority adalah orang-orang yang suka otomotif Akan ngelihat toh kalau misalnya akbaris kolaborasi sama penyanyi Dicoba juga berusaha menjadi penyanyi Ya Tapi kalau di channelnya si penyanyi dia kolaborasi menjadi seorang pembalap gitu Seperti bertukar nasib lah gitu diajari caranya bikinin seperti apa Itu kan satu hal yang menarik Win-win solution kan Untuk yang kita kolaborasinya pun juga Dia juga tertarik juga karena suatu hal yang baru Untuk akbar pun juga itu menjadi suatu hal yang baru juga Jadi itu akan sangat menarik juga Itulah win-win solution gitu Nah kita bicara soal networking Ketika kita bicara soal networking Berarti kita juga harus berpikir dong Apakah orang ini mau? Emang gue siapa dia mau diajok kolaborasi gitu kan Networking disini sangat-sangat penting banget gitu Kenapa? Karena ketika kita tahu Oh ternyata si A ini temenin si B Si B ini temenin si C Si C ini temenin si D Jadi networking Jadi networking itu misalnya kayak si A Saya punya temen si A mau kolaborasi sama si D Lo bisa gampuin gue gak sih? Gue pengen banget gue kolaborasi sama si D gitu Si D yang tadinya gak kenal kita Gak notice kita Tapi karena di introduce sama si A Which is si A ini adalah temenin si B Dan si B ini adalah temenin si C Akhirnya nyampe ke si D Oh Ini tuh temenin si ini Oh ya gak apa-apa Kolaborasi aja Jadi akhirnya nambah circle lagi Nambah networking lagi Itu penting banget sih Jadi Kita bisa bilang Networking pentingnya itu segimana Karena itu pentingnya Kita kenal sama satu orang Orang lain bisa kenal sama orang lain lagi Akhirnya kita bisa minta bantuan Dari sana gitu Oke Menarik banget Berarti networking menjadi hal yang sangat penting ya followers Benar Nah ada tips gak dari Kak Akbar Rais Gimana cara memperluas networking Memperluas networking Banyak sih ya Sekarang udah ada Mungkin di beberapa tahun lalu Sempat terkenal Yang namanya networking night ya Pernah gak sih? Gak pernah ya? Oke Gak tahu Jadi mungkin di sekitar 4 tahun lalu Itu udah mulai happening Yang namanya networking night Dimana Beberapa orang di invite Untuk kita gara dinner barang Tukeran Kartu nama Biasanya Dari agensi Kreatif-kreatif Mereka pada bertukar pikiran Brand Tukeran kartu nama Apa segala macem Untuk cadangin networking Itu sih mungkin kalo yang formalnya Tapi kalo yang informalnya Kan kita bisa main sama Temen-temen kita Oh mereka sekarang lagi dimana Ya kita tinggal datang aja Ngobrol Say hi Sekalian juga ketemu sama temen lama Kita nambah networking lagi Ya temen gua ada yang disini loh Temen gua ada yang disini Akhirnya bisa jadi Banyak networking lagi gitu Jadi bisa dari event-event kita ikut Bisa dari Join bareng Join bareng Temen-temen ya Bener Bahkan juga sekarang Kalo zaman dulu lagi Mungkin 10 tahun sebelumnya kali ya Jali networking itu dari internet Bahkan dari forum Dari forum Dari forum Jadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya Itu banyak banget temen-temen kita yang aktif di forum Ada satu-satu forum Kalau misalnya sekarang forum apa Otomotif gitu Ya di forum otomotif Kita kenalan gitu Halo salam kenal Gini-gini apa segala macem gitu Jadi Networkingnya banyak Oh ternyata ini si A Setelah di dunia maya Mereka ngobrol Mungkin selama setahun Nanti ada gathering yang Oh kita ketemu gitu Oh Itu pun juga menjadi salah satu bentuk networking juga sih Oke Pokoknya manfaatkan berbagai channel yang kalian punya Iya Iya Bener Oke Bisa dicatat ya Clovers Nah Kita lanjut lagi Kan kalo misalnya ngeliat channel Youtubenya Kak Akbar Kolaborasinya tuh sama orang-orang terkenal Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah ya Misalnya nih ada penyanyi tadi yang disebutin Boleh sebut nama ya Ada Rizky Febiyan Iya Ada Rafi Ahmad Iya Pak Menteri Iya Nah itu juga seru tuh Seru banget tuh Kalo diliat Seru banget Kok bisa sih sebenernya kolaborasi dengan orang-orang terkenal seperti ini Kak Akbar Balik lagi tadi kita berbicara soal networking Aduh networking Iya kan Balik lagi soal networking Karena apa? Karena kita percaya di jaman-jaman sekarang nih Apalagi kaum-kaum millennial nih networkingnya tuh bagus banget Karena apa? Karena udah didukung dengan digital Iya Bayangin gak dulu waktu ketika gue masih SMA tuh networking tuh susah banget Masih sekitar Oh lo anak SMA mana SMA mana karena deketan dari satu angkatan Kalo sekarang udah dari Jakarta sampe Surabaya sampe Bali aja kita udah bisa kenalan kan Jadi sekarang tuh networking bagus banget Penting banget Dan kita dulu kalo kita gak aktif kita susah Iya Sangat-sangat susah kita buat kenal si A, si B Kalo sekarang akan jauh lebih mudah gitu Nah pada akhirnya dengan kemajuan teknologi Akhirnya kita bisa mengapa kayak Ya seperti tadi gitu Kita bisa ngobrol sama Rafi gitu kan Oh ternyata dia juga tertarik juga Itu pun juga sama kita win-win solution Kita gak pernah Gak pernah bayar gitu ya Dalam artian kayak kita tukeran Eh tukeran konten yuk kita bikin ini apa segala macem Lalu kita belajar drifting Nanti gue gini apa segala macem Itu banyak banget Jadi basicnya dari networking Terus juga Temen-temen juga contoh misalnya pas sama Iki gitu ya Dia sebenernya lagi syuting di salah satu stasiun TV Kebetulan syuting sama tim aku juga Pada saat itu ya udah kita ngobrol Eh mau boleh gak kalo misalnya kita kolaborasi di Masuk di channel Youtube Eh boleh boleh gini gini Excited banget apa segala macem Pada akhirnya kita bikin video gitu Jadi suka memanfaatkan juga Walaupun gak janjian Kita-kita tiba-tiba ada waktu Ya kita bisa bikin Oke Nah itu sebenernya jiwa content creator tuh kayak gitu Jiwa content creator ya Mencari berbagai peluang Mencari berbagai peluang Oke kita scriptnya begini Kontennya bikin kayak gini Bintang tamunya sih Ini kayak gini-gini Nah kalo content creator biasanya Yang temen-temen yang di lingkaran content creator ya Banyak kan mereka tuh gak dipersiapkan Mereka standby selalu kemana-mana Bawa kamera bawa apa Yang menurut mereka ini menarik Mereka akan masukin video Oh karena gak pernah tahu Kapan demu konten yang menarik ya Benar Oh oke Nah itu secara general ya Cuman kan kalo aku kan lebih ke otomotif Dan memang lebih fokusnya ke drifting kan Iya Jadi kalo gak ada kendaraannya Gak bisa nih kita main ke wakilasi aja gitu kan Jadi ya kalaupun lagi latihan atau lagi apa Jadi itu ininya sih Cara-caranya tuh banyak banget Jadanya banyak banget Tapi ya pemikiran content creator itu Sebenernya adalah semua hal Sebenernya bisa dibikin Untuk jadi sebuah konten Oke Terus hal penting supaya terlihat menarik Apa aja benar kabar? Hal penting supaya terlihat menarik Yang pasti yang pertama original ya Original Original Ya event pun gak original Tapi bikin di Apa namanya Di bungkusnya lebih menarik Lebih sangat menarik Iya Contoh nih kita Kita nyebut aja di luar negeri Ada Karukul Karuke Iya Di Indonesia ada Nebeng Boy Ya maksudnya gak apa-apa ya Sebenernya ini hampir sama kan Bedanya apa bedanya yang Si Nebeng Boy Ini bukan karena ngomongin orang Tapi maksudnya kita Contoh konten Mereka ini sama Ya kan kontennya ngobrol sama Selebrity Di dalam mobil Sambil nyanyi-nyanyi Intinya sama kan Bedanya adalah di Indonesia ini Di adaptasi sama si Boy Dan Tim Bagus Karena dia bisa menciptakan gimmick Dia bisa menciptakan sesuatu Yang mungkin orang Indonesia Gak semuanya tahu Apa yang dilakukan sama Karukul Karuke di luar negeri gitu kan Akhirnya dibikin di sini Dan akhirnya Meledak Ya kan Nah itu juga yang sama Yang kayak gue lakukan Akhirnya gue mengadaptasi Karukul Karuke Tapi Ya karena otomotif kan Ya kita ganti nih Contohnya apa yang gue adaptasi adalah Karukul Karuke kan ngobrol di dalam mobil Gue punya segmen namanya Bajak Mobil Temen Bajak Mobil Temen Jadi itu gue yang nyipir Gue ngobrol Ngobrolin soal mobilnya Dan secara sudut pandang dia Untuk ngebangun mobilnya Tapi di dalam mobil Sampai lagi ngobrolnya di dalam mobil Sebenarnya kan konsepnya sama Ngobrol di dalam mobil Tapi kontennya berbeda Nah kalau mau copy Ya silahkan copy Tapi di original gitu Akhirnya ya kita bikin original Karena kita ngebahas mobil Kita nyobain mobilnya Dan kita gak ada nyanyi dalam mobil Tapi chattingnya tetap sama di dalam mobil Oh Nah kurang lebih kayak gitu lah Oke Kalau kita mau bilang full original Ya pasti semuanya Akan mengklaim Semuanya gue original Ya gitu Kalau aku gak pernah bilang Kalau itu original kita Pasti semua beradaptasi Dari konten-konten yang udah ada Karena Indonesia pasti Ketinggalan 2-3 tahun Di dunia mayat Jadi yang sekarang lagi trend nih 2 tahun kemudian Nanti Indonesia akan trend Oh gitu Kurang lebih ya Oh menarik banget ya Ini banyak nih pertanyaan Kak Akbar Kita jawab bareng-bareng ya Ini yang pertama dari Ten Jen Oh ini konten kreator ya Ini konten kreator Konten kreator dari Jember Dia nomor 1 di Jember Oh iya Wah Kak Akbar kenal nih Kalau tidak ada sosial media Langkah apa yang Mas Akbar lakukan Agar bisa survive? Kalau gak ada sosial media ya Sebenernya gini sih Pertanyaan ini kan sebenernya Ini kita jawab realistis aja Iya Logika aja Saat ini sosial media memang lagi berkembang Iya Iya kan Lagi sangat berkembang banget Jadi manfaatin aja apa yang ada sekarang Kalaupun misalnya memang nanti tidak ada sosial media Masih banyak banget yang bisa dilakukan Sebenernya diaman dulu pada saat ketika Saya mulai terjun ke dunia drifting pun Kita juga gak ada sosial media Iya sih Iya bener-bener Kita belum ada yang namanya sosial media Mungkin zaman dulu masih friendstore Friendstore Ya zaman dulu masih friendstore Yang maksudnya kayak gak bisa connecting banyak banget gitu kan Jadi ya bisa aja Mulai dari organisasi Mulai dari perkumpulan gitu Dia kan sebenernya sama aja Itu menjadi sebuah organisasi sosial kan Gimana caranya kita bisa dilihat ya Tunjukkan performa Tunjukkan skill Tunjukkan attitude gitu Akhirnya orang bisa melihat kita seperti apa Oke Semoga terjawab ya Kak Ini sebenernya namanya TP TNP Salah satu content creator Bahkan ini di daerah di Jember Yang cukup berhasil Mulai dari gaming Akhirnya dibikin ke video editing Ya banyak belajar juga Wah Ini salah satu networking juga Jadi ketika kita udah punya temen Dan kita bisa sharing Itu nambah pemikiran juga sih Nambah caranya bagaimana gitu Oh mantep banget Ternyata kenalan Kak Bareng nanya nih Terus kita lanjut lagi Berikutnya dari Danifirdau95 Halo Dani Bagaimana cara Memulai content creator Habis lulus kuliah Kenapa mesti mulai menjadi content creator Setelah lulus kuliah Kenapa gak jadi content creator Ketika mulai dari sekarang Ketika mulai masih jaman kuliah Seperti tadi kita bilang Kalau jaman dulu kita nonton TV Kita memang udah disajikan Waktu jam-jamnya nih Oke jam segini sinetron Jam segini berita Jam segini Apa gitu Cuman sekarang jaman digital udah berkembang kan Kita harus memanfaatkan situasi yang ada Kalau bisa pada saat kita lagi masih kuliah pun Ya kita bikin aja contohnya Gak susah Contohnya seorang guru Gimana seorang guru bisa jadi content creator Wow Coba kita bisa ya Seorang guru bisa jadi content creator gak Bisa dong Apa aja bisa Apa yang akan dilakukan seorang guru Ketika akan menjadi content creator Aduh apa ya Ini penanyaan sulit nih Balik ditanya clubbers Misalnya contohnya Oke 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 Seorang guru Hmm Oke skip jawabannya Oke Banyak banget yang bisa dilakukan Bersama seorang guru Untuk menjadi content creator Contoh yang pertama adalah Dia ngebahas soal ujian Wah Iya sih Ngebahas soal ujian Contoh soal Kalau misalnya di sekolah dia lupa Ya kalian silahkan nonton youtube aja Saya udah upload disini Itu dimulai dari networking yang pertama Dari anak murid nih Anggapnya saya guru Punya banyak murid Iya Oke kalian ada PR kayak gini Kalau kalian gak ngerti Kalian lihat di youtube saya aja ya Oh Kalau misalnya ternyata Waktu di sekolah kurang Kalian bisa ngeliat nih Saya menjabarkan rumusnya Seperti ini Seperti ini Semua kalian bisa ulang Bener gak? Itu yang pertama Yang kedua Kalian bisa Eh seorang guru itu bisa Ngambil beberapa contoh murid Yang bisa dijadikan contoh Buat orang banyak Gimana cara dia menyelesaikan soal Contoh kayak gini Misalnya guru matematika Tiga kali tujuh Tiga kali tujuh Tiga kali tujuh itu sebenarnya Banyak banget caranya Semua orang memikirannya Pasti beda Tiga kali tujuh berarti Tiga nya ada tujuh kali Bener gak? Tapi ada orang yang berpikiran Tujuh nya ada tiga kali Ada yang berpikiran Tiga tambah tiga Tambah tiga Bener kan? Semua itu bener Ya semua itu bener Cuma bagaimana sudut pandangnya Itu seorang guru bisa ngambil beberapa murid Contohin aja Pemikiran kamu gimana Untuk menyelesaikan soal ini Pemikiran kamu gimana Untuk menyelesaikan soal ini Walaupun menggunakan rumus yang sama Atau rumus yang beda In the end jawabannya bener Itu bisa menjadi sebuah konten Oh Wow Bener juga sih Bener 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 Jadi gak perlu nunggu lulus gitu Apapun bisa kita lakukan Hobi Patient Atau apapun gitu Anggeplah kalian Oke lu masih kuliah Apa yang lu lakukan adalah Berarti ngerjain tugas gitu kan Anggeplah ngerjain tugas Atau misalnya mumpul-mumpul Bersama temen-temen kampus gitu Kenapa gak Disama temen-temen kampus Mumpung masih sering ketemu Kalian bertiga Misalnya bertiga atau berempat Kelopok belajar Bikin Contohnya Kita cari makanan yang enak Di sekitar kampus Oh 10 makanan kampus terfavorit Di kampus ini Bener gak Itu bisa menjadi sebuah konten Dan itu kan bukan Itu awalnya akan seperti itu Cuma lama-lama ternyata Kalau misalnya itu banyak yang nonton Kenapa gak kalian bikin lagi Ke kampus-kampus lain Ah bener tuh Gitu Jadi gak perlu nunggu sampai lulus Mantep banget ya Kelopok sebenarnya content creator nih Terpukau deh dari tadi Oke Kita lanjut lagi ke akbar Yes Ada at Anggra PH Nah kak saya Bagaimana tips dan trik Agar orang tertarik Untuk melihat content yang kita buat Yang pertama Kalau misalnya Kita juga pernah masuk ke Beberapa seminar juga Diundang sama Youtube Yang paling penting tuh sebenarnya adalah Bagaimana Menyampaikan content yang mau kita bikin Yang pertama udah pasti adalah thumbnail Kita bagaimana cara bikin thumbnail Semenarik mungkin Sehingga orang mau ngeklik Kedua itu adalah judul Clickbait Clickbait itu tuh Ini paling bagus banget di Indonesia Itu sangat berfungsi banget di Indonesia Oke Jadi kalau kalian mau coba Ya mulailah dari clickbait Tapi ternyata pada saat Clickbait itu kan gak selamanya jelek Gak selamanya menipu Clickbait itu ada yang bisa bikin orang Jadi penasaran ngeliat konten kita Ternyata konten kita bagus Mereka akan jadi subscribe Contohnya kayak gitu Clickbait tapi tetap ada penjelasan Tetap ada penjelasan Jadi bertanggung jawab Terhadap judul yang kita buat ya Terhadap judul Nah itu salah satu konten yang paling menarik Dan yang kedua yang paling penting adalah Minta tolong sama orang sekitar Orang sekitar kita tuh keluarga kita Teman-teman kita gitu Bahkan kalau ada teman juga yang mulai Kayak pada saat di sekolahnya Eh penyimpanan lu buka Youtube Cuma buat nontonin videonya dia doang Buka Youtube nontonin videonya doang gitu Jadi banyak banget caranya sebenarnya Tinggal tergantung kita mau apa enggak Oke Di mana ada kemauan disitu ada jalan ya Iya bener Oke Kita lanjut lagi Kak Bar Ada lagi pertanyaan yang banyak Bagus Bagus Selanjutnya dari At Revkiranda Apa ini Katanya Sempat trek-trekan mobil di Asia Afrika enggak? Mau ditanya sempat atau enggak Ya kita pernah muda Kita pernah muda Kita pernah muda dan pernah bodoh Gitu loh Sebelum kita akhirnya menjadi tua dan menjadi pintar Betul ya Lebih wise lagi ya Bener Oke Semoga terjawab ya Mas Revkir Kita lanjut lagi dari At Rizky Utami Kalau kita enggak ada yang kenal influencer Gimana caranya kenalan? Gitu Banyak banget caranya kenalan sih Sebenarnya banyak banget kayak contoh Contoh influencer yang paling favorit gue nih Arif Muhammad misalnya Gue sangat seneng sama Arif Muhammad Karena dia bisa menyampaikan konten dengan mudah gitu Jadi itu adalah menjadi contoh gue Gue mau jadi kayak dia nih gitu kan Contoh banyak banget interaksinya Dengan misalnya kita komen di postingannya dia Atau kita nge-DM dia Atau kita menarik perhatiannya dia Contoh mungkin bikinin karikatur Atau bikinin tulisan tapi kita di tag gitu kan Atau segala macam Itu kan menarik perhatian kan Sampai akhirnya sering Akhirnya sering berinteraksi Sampai akhirnya seorang influencer kayak Ini orang gue hafal nih Ternotis Bener Sampai ternotis Indian sampai akan ternotis gitu Banyak banget kok Gue juga dulu seperti hal yang sama Sama orang yang tadi itu TNP itu Dulu waktu pertama kali kita bikin Youtube Dia gurus-gurus-gurus banyak Terus sekali yang nonton dia live Itu bisa 5.000 orang yang nonton Live di Youtube Sampai komen terus-komen terus Gak pernah dijawab Sampai akhirnya dijawab gitu Sampai akhirnya ternotis gitu Jadi banyak cara sebenarnya Untuk kita ternotis sama teman-teman yang suka influencer juga Apalagi dengan kemajuan sosial media ya Teknologi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Karena basically semua influencer itu adalah manusia Mereka punya perasaan Contoh bayangin kayak misalnya Gue ada yang bikinin karikatur mobil Gak mungkin gue gak Wah gilin lucu banget gak mungkin gak di repose gitu kan Atau mungkin malah itu bisa menjadi kayak Eh bagus nih lo mau gak kerja Sampingan buat gue Untuk bikinin karikatur mobil yang lain gitu Akhirnya bisa menjadi Rezeki juga buat dia gitu kan Karena sama-sama suka juga Jadi banyak banget caranya sebenernya Oke Gimana ada kemauan disitu ada jalan sekali lagi ya klobbers Kita lanjut lagi Dari Ad Astronet Ini katanya dia Drifting termasuk olahraga gak Pak Abad? Termasuk Oh termasuk ya Termasuk Karena yang gini deh Kita samain satu suara dulu yang namanya olahraga tuh Pasti ujung-ujungnya gue cari keringan gak sih? Iya Bener gak? Di dalam mobil drifting itu Panas banget Udah gitu banyak banget gerakannya Ada rempangan lah Ada setir lah Ini dimana juga tangan itu penting banget Jadi biasanya kita sebelum drifting Kita kuat-kuatin tangan dulu Oh gitu Pasti kita kuatin tangan dulu Seminggu sebelum kita drifting Entah itu kita push up Atau pokoknya tangan kita mesti dikuatin dulu Karena kalo engga Langsung kita main drifting ini Kaget ini bakal sakit banget tangannya Dari Ad Ahmad Miftahuddin Katanya lebih penting topik konten Atau networking? Kalo bicara itu dua hal yang sangat berbeda ya Konten dan networking itu Dua hal yang sangat berbeda Itu sama aja mau jalan pake kaki kiri atau kaki kanan Iya kan? Iya gak? Percuma kita punya konten tapi kita gak punya networking Percuma kita punya networking tapi kita gak punya konten Kita bicara soal konten kreator kan? Jadi kalo misalnya kita jalan cuma sebelah kaki kan pinjang Iya Jalannya akan lambat Tapi kalo dua-duanya kita punya jalan bisa seimbang Akan jadi lebih cepet kan? Iya bener Bisa lari Iya bener itu lah jawabannya Nah, Kak Akbar Sayang banget ya Belum terjawab semua Iya Belum terjawab semua Rasa waktunya udah habis Cepet banget kita ngobrolnya Dan pertanyaan lagi merupakan perian terakhir dalam sesi Kloptok hari ini Kalo dari Kak Akbar ada yang mau disampaikan kepada Kloppers kita? Yang penting gini Ini kan kita berbicara soal menjadi konten kreator kan? Iya Yang namanya mau menjadi konten kreator Kalian harus siap dihina Kalian harus siap dihujat Kalian harus siap dihubungi sama orang Ketika kalian udah bersiap mental Silahkan kalian maju Iya Karena biar gimana pun Semakin tinggi Pak Adi Pasti semakin kenceng juga Udara yang diterima Angin yang diterima Jadi sebelum kalian untuk memutuskan Kalian siap apa enggak untuk menjadi konten kreator Karena ketika once kalian udah menjadi konten kreator Ketika kalian udah dikenal banyak orang Kalian akan diomongin sama banyak orang Iya sih Bener 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 Makin terkenal makin banyak yang ngomongin Pasti Dan gak semuanya positif ya Pasti pastinya Jadi harus siapin mental juga ya Kloppers Kalo mau jadi konten kreator Oke Thank you banget Kak Akbar Udah ngeluangin waktunya hari ini Sama-sama Senang banget Dan sejujurnya di salah satu orang yang Ngikutin Kak Akbar dari dulu Thank you thank you Terima kasih Kiri ya Kloppers ya Hahaha Oke Terima kasih juga untuk Kloppers yang udah bergabung Dan meramaikan Klopp Talk hari ini Nantikan Klopp Talk episode berikut-berikutnya Bersama dengan Dwi Ataupun yang lain Kita belum tahu Dan jangan lupa pentingin terus nih Websitenya klopp.id Dimana kita punya beberapa Alat tes Untuk mengetahui passion kalian di bidang apa Minat kerja kalian Kepribadian kerja kalian gimana Nilai kerja kalian miliki gimana Untuk merekomendasikan kalian ke Area karir yang paling tepat Buat kalian Kloppers Jadi bisa di eksplorasi ya Apa aja nih fitur-fitur yang ada di Klopp.id Oke sampai jumpa Kloppers Thank you Bye bye Terima kasih